Rising Force atau RF Online adalah masif multiplayer online role-playing game yang bertema fiksi ilmiah yang mulai dirilis pada tahun 2004. Game ini terfokus pada persaingan antar tiga bangsa yaitu Bellato, Cora, dan Acresia. Dengan elemen PvP dan politik yang kuat menjadikan RF Online salah satu game MMORPG terbesar di Indonesia. Dan di video kali ini gue mau nge-review sedikit apakah RF Online Classic ini masih worth it untuk dimainkan oleh pendatang baru kayak gue di tahun 2020 ini. Oke jadi di video ini kebetulan ada server klasik baru yaitu server Novus ya. Dan gue belum punya karakternya, hanyu kita buat aja dari baru. Ada tiga clan disini, ada tiga race. Belato, Belato ini kayak orang-orang kecil gitu kan. Cora ini kayak elf. Acresia ini robot-robot gitu Gundam. Dan kali ini gue pengen nyoba untuk bikin karakter di alliance-nya Cora ya. Holy Alliance of Cora. Oke. Oke disini ada warrior, ranger, spiritualist, specialist. Jadi kurang lebih dia nih, warrior ini ya pake senjata-senjata melee ya. Tombak, pedang, kapak, pisau. Terus ranger ini panah, senapan, pistol gitu. Spiritualist ini magician mungkin kurang lebih. Dan specialist. Gue denger sih katanya yang paling bagus adalah specialist ya. Jadi kita coba aja job specialist. Oke kita bikin karakter cowok aja ya, jangan ngehode ya. Oke. Kita kasih nama Gionochi. Oke. Karakter setelah dibuat dengan sukses. Enter. Wow, ini intronya nih. Oke gitu aja kah intronya. Oke tadi setelah training kita juga dikasih beberapa senjata ini. Ada panah, ada tongkat sihir, ada pisau. Kayaknya gue mau pake pisau ini sih karena gue mau fokus ke serangan jarak dekatnya ya. Karena skill dari kemampuan-kemampuan disini tuh bergantung sama senjatanya. Young Clamp. Easy. Oke sekarang kita sudah level 2. Seperti kita bisa mulai menggunakan senjata yang kita dapet nih. Intense Nova Sword Intense Hunger 2125-3140. Ini lebih sakit sepertinya ya. Dan yang lain ini equip-equipnya butuh level 4 baru bisa dipake. Kita rapihin dulu. Kurang tau sih ini apa efek-efeknya ini batu-batu ini. Kayaknya bahan-bahan gitu kita simpen aja. Mungkin mahal kali kan, langkah. Oke coba kita tes senjata baru kita. One hit guys. Oke level 4 kita dapet quest. Kita pencet ya. Kita dapet quest ngapain ya. Awal dari quest. Halo ini adalah Mooney. Aku menjual bahan makanan bagus. Selamat datang di Nova Sword. Sulit untuk berada disini. Keintinya aja mbak. Disuruh ngapain gue. Kita buka jurnal. Kita disuruh ke dataran terang ya. Disini lungker. Apa ngehan lungker kah? Bentar kita liat. Buru 5 lungker dan dapatkan kulit mereka. Mereka tinggal di daratan terang. Oke. Berarti kita pulang dulu. Setelah selesai nanti hadiahnya dapet tas. Kita pulang langsung klik ini aja. Klik kanan. Langsung nyampe deh. Oke disini kita langsung tele ke poskora. Kita liat mapnya. Sebelah sana ya. Ini dia lungkernya. Kita disuruh ngekill 5 lungker disini. Itu serang. Boop. 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 Ternyata ini agak tangguh nih. Mulai ada tantangan. Nggak one hit. Biasanya tadi momennya one hit dua hit. Langsung mati nih. Tpxp nya naiknya dres ya. Wah inventory penuh. Ini monster level berapa? Nggak dikasih tau tah. Oke kita sudah level 5. Kayaknya kita bisa pakai senjata yang kita dapet tadi. Senjata level 5. Intense kapak. Wah ini keren banget nih serangannya. 53 sampai 75 ya. Seharus tadi pas kita pulang harus kita jual-jualin dulu nih. Nah ini equip barunya kita pakein semua. Hmm. Serang lagi. Hmm. Oke sudah lima. Apa nih? Tas pelatihan. Kok ada hadiah. Hadiah dari questnya kok ditaruh di jalan sih. Kalau nggak ngeliatin ketinggalan itu. Kok masih ada quest? Cepat kita cek lagi quest kita. Huh banyak banget ya questnya. John kamu telah menerima kontribusi point karena menyelesaikan quest. Periksaan detail. Oke. Dapet 8 ribu desain. Terus apa quest selanjutnya? Tetap harus ngecek ini kita. Pengusiran splinter. Contoh untuk referensi. Buru 20 ratmout. Mereka ditemukan di daratan terang. Oke. Tapi sebelumnya kayaknya kita mau jual barang dulu ini. Tas kita udah penuh. Oke sebagian ini kita jual. Harganya dapet 13.254. tempat di Sena. Nggak tau itu. Lumayan cukup atau lumayan kurang ya. Nah itu ternyata ada player lain tuh. Archfain C. Di sini suruh ngebunuh 20 juga splinternya. Lumayan sakit loh damage-nya. Susah ini. Oh iya ambilin. Naik level lagi. Kita sudah level 9 aja. Gila mbak itu damage-nya. Sakit banget. Kita masih damage-nya segini aja. Pot kita masih ada nggak? Waduh sisa 26 lagi. Potion itu habis. Nyawa kita habis juga. Sakit banget. Penghancur rantai makanan. Contoh lebih datang perburuan argol. Perburuan Big Ramoth. Nah ini gue kurang tau dimana monster yang lebih muda dan yang lebih susahnya. Nggak ada... Apa? Disebutkan level berapanya kah? Monster level berapa? Memang diklik juga mereka nggak nongol level berapanya. Level 10 dengan senjata level 5 dan armor level 7 biasa. Dan musuh kita target kita kali ini. Bolkan ini kayaknya ngeri banget nih. Kuat nggak kita ya? Coba kita buff dulu. Sakit banget. Tapi levelnya banyak ya. Loh kenapa ini? Kenapa monster ini ikut-ikutan? Kau yang nggak ada yang ngajak lo. Loh dropan gue hilang dong tadi. Anjay. Gila untuk map yang sekian gede kayak gini. Ukuran dropannya kecil banget. Harus di-zomb dulu sampai seginian baru diambil. Oke ternyata kuat juga kita lawan boklen-boklennya. Kampangnya aja gede. Ternyata lemah. Oh udah sakar coy. Oke kayaknya kalau kayak gini caranya kita terlalu lama ngekill mereka ini. Kita pulang dulu kita jual-jualin barangnya dan kita lihat dengan uang 54.000 desain ini kita bisa beli apa aja. Wah ada yang lagi ngehan juga ya. Oh iya tuh ternyata rame juga nih. Servernya nggak seberapa dead server ya. Penjual senjata. Nah itu dia. Penempaor penjual senjata mahal. Seberapa mahal sih senjatanya? Level 35. Kita jualin dulu barang-barang kita ini. 49.000. 31.000. Lumayan juga nih. Nggak ngapa-ngapain kan. Ngehan-ngahan doang. Ngambilin dropan. Sekarang uang kita sudah 192.000. Tapi masih belum bisa beli barang disini. Mahal-mahal dan levelnya tinggi ya. Itu ada bank. Monster pengumpul batu. Penempaor ini gimana sih? Or-or ini coba bisa nggak ditempah? Nggak bisa. Nggak bisa. Lah nggak bisa semua. Untuk apa ini batu-batu ini banyak bener. Kita ke toko senjata yang murah aja. Mana ya? Gila tempat armor murahnya terpencil gini. Oke kita beli broadsword aja. Cuma 5 ribuan ya. Oke. Thank you. Kita ekip dulu guys. Oke. Coba kita tes senjata dan ekip baru kita. Seberapa menakjubkan. Uuh. Defense kita jadi lumayan lah ya. Hmm. Aduh miss miss coy. Nah. Rusuh ini orang. Oke kita coba dimonser-monser ini ya. Dengan ekip kita yang baru. Apakah kita mampu? Hut. Wah. Maaf jika. Apa-apaan. Langsung rest in peace guys. Tidak sempat bernafas kedua kali. Oke. Naik level lagi. Langsung dapet quest baru lagi. Quest yang ini aja belum selesai nih. Sudah susah banget mengutinnya. Saatnya kita menggunakan senjata kita yang baru. Shard Valkyrie Sword. Oh gila serangannya ngeri banget. Coba ya. Bang. Bang. 121. 152. Wow. Wow. Tidak disangka ya. Senjata dapet namu aja segini powerful ya. Wow. Apa nih? Battle start apa tuh? Tidak paham gue asli. Anjay. Newbie banget gue. Waktu berjalan. Waktu apa pak? Tidak paham pak. Oke. Berburu. Itu sudah selesai. Oh. Sepertinya ini waktu PvP ya. PvP kill 0. PvP death 0. Variasi point. I don't know lah. Belum waktunya sepertinya yang begitu-begituan. Oh. Kenapa tuh rame-rame? Dia kayaknya PvP ya. Eh ngeri lah gue. Nggak paham coy. Kita leveling aja dulu. Belum waktunya kita aneh-aneh ya. Hah? Serangannya kecil banget. Kepun selesai aja dia nih. Oke. Sekarang kita disuruh Berburu favor sniper 20 ekor. Tadi Ngelawan kadal aja kita di one hit. Gimana ngelawan orang ini? Lihat. Lihat. Kuat lah lewat ngelawannya. Kita coba aja ya. Tunggu buffnya abis. Kita rebuff dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Nggak one hit ya. Berarti memang harus ngikutin misi-misinya gini lah. Emang tadi bedanya apa sih? Kadal itu bisa one hit kita. Waduh. Ini keroyokan ini. Barang kita hilang ini nanti. Kena stun. Oke. Satu lagi. Kakel ini dan misinya selesai. Eh. Ah. Stun gue. Wow. Gila dropannya banyak banget. Intens. Kok bisa satu set Intens? Zoe Hender. Kayaknya kita buang-buangin dulu nih. Barang-barang kita yang bikin penuh ini. Uzi. Kita buang aja Uzi. Terus apa ini? Pisau. Sepatu. Kita ada sepatu berapa sih? Banyak banget. Ini slotnya banyak. Bawa juga. Buang aja. Kita dapat satu set Intens ya. Tapi. Kok ini untuk serangan jarak jauh? Kayaknya kita salah. Salah. Salah build kayaknya kita. Serangan jarak jauh. Apa yang mau kita buang lagi? Lah. Hilang malah. Barang quest yang kita susah-susah dapetin. Ternyata hilang ya. Kelamaan di tanah. Dan ya. Bidw. Gue udah mencapai level 15 ya. Dan menurut gue selama gue main ini yang kurang lebih 3 jam gameplay. Menurut gue gamenya lumayan lah untuk game yang keluaran tahun 2004. Sayangnya. Mungkin servernya yang agak sepi aja ini. Sangit dilihat nih. Kayaknya. Memang gak ada orang ya disini ya. Cuma kita sendiri aja. Padahal ini misinya. Questnya quest standar ini. Setiap orang yang main pasti ngelaluin quest ini ya. Terus. Gimana ya. Sistem yang. Apa. Setiap monitor ini. Setiap tempat kita grinding. Ada chest untuk ngedropin equip. Jadi disini. Bikin serulah. Gak perlu kita nyari-nyari uang. Terus beli di NPC. Tapi selagi kita grinding. Ada bareng-bareng yang bisa langsung kita pakai ya. Paling nunggu beberapa level. Setelah levelnya cukup. Bisa kita langsung pakai. Kayak ini kan. Sharp. Valkyrie sword. Yang damage-nya lumayan. Terus. Dropannya juga kita jual-jualin. Lumayan nih. Dapat uang 365 ribu desainnya. Yang. Ini. Menurut gue cukup untuk. Nutupin. Beli ransom ya. Beli portion gitu. Kayak ini nih. Di sisa. Sisa satu portionnya. Udah mau habis. Dan. Menurut gue gamenya lebih terfokus ke endgame ya. Dimana itu. Lebih fokus ke war. Antarasnya. Dan. PvP mungkin. Jadi untuk kita-kita yang. Baru mulai gini. Kayak gue baru mulai. Yang masih. Pemahaman di game ini. Masih kurang banget. Minim banget. Ini. Agak ngebosenin. Ditambah lagi. Mapnya yang. Terlalu besar. Kalau menurut gue. Mapnya ini terlalu besar. Jadi. Gimana ya. Setiap. Kalau kita mati nih. Kita mati. Salah gebuk monster kan. Kayak tadi. Gue nyoba monster yang. Gak jelas. Gak ada levelnya. Apa nih. Battle win. Gue gak ikutan itu. Event apa gak tau. Jadi. Setelah kita mati. Balik simpos. Kita harus jalan ke tempat. Misi kita disini. Questnya disini. Itu jalan. Jalannya lambat. Banget dengan lama. Terus. Kalau tas kita penuh nih. Kita mau balik simpos. Nah mau kesini lagi. Jalan lagi lama. Banget. Dan untuk. Map yang gede. Itu. Dropannya. Kecil banget ya. Ini. Kecil banget. Belum lagi. Kayak. Sampah-sampahnya gini. Nah. Harus. Gimana ya. Ngambilnya tuh. Susah lah. Tapi bisa ditanggulangi dengan spasi. Cuman kalau dropannya lagi banyak. Kayak tadi. Banyak dropan. Itu pencetin spasi. Iya sih kita. Sampai pegel. Terus menurut gue. Info-infonya kurang lengkap ya. Agak. Nanggung lah ini. Tutorialnya. Jadi tadi itu tutorialnya cuman. Ya paling naruh shortcut. Terus option-optionnya. Skill. Skillnya pun gak dikasih tau nih. Kayak gini. Gue gak paham ya. Gimana. Jadi. Setiga jam gue grinding itu. Scening cutnya ini masih level 3 aja. Ini gak tau apa. Harus dinaikin sampe maksimum. Terus. Baru nanti. Di expert ini baru kebuka salah satu ini. Atau. Kalau kita sudah expert ini bakal dibukain semua. Ini kan menurut sudut pandang gue yang newbie ya. Jadi ini kurang. Kurang jelas lah. Dan ya. Menurut gue secara keseluruhan sih. Untuk dimainin di tahun 2020 itu. Kayaknya. Untuk kita yang masih newbie. Yang masih belum paham. Gue kurang recommended. Ya. Karena ini lihat. Mapnya sepi banget. Ini bikin bosen. Bikin ngantuk. Bikin sakit pahala. Bener aja. Itu menurut gue sih. Jadi kalau teman-teman punya pendapat sendiri. Yang mungkin. Kalian expert. Boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin gue yang newbie. Jadi gak tau apa-apa gitu kan. Tolol. Bego gitu. Dan ya. So. Thanks for watching. See you again next time. In the next video. Dan. Dadah. Oh my god. Kita jalan pulang. Kita jalan pulang.